berikut ini adalah pengujian inverter 12V 500W sebelum kami kirim ke customer kemudian ini untuk nomor invoice nya ya langsung aja kita uji ini ya disini untuk langkah pertama saya akan menyalakan inverter nya terlebih dahulu ini dia sudah menyala kemudian ini untuk tampilan dari LCD nya kemudian untuk selanjutnya saya akan lakukan uji beban menggunakan beban pemanas ini ya langsung aja kita bebeni disini sudah saya tambahkan beban dan terbaca sekitaran 300an Wt lebih kemudian saya tambah beban lagi ini dia terbaca sampai 400an Wt lebih kemudian saya tambah lagi mencapai 500an Wt lebih kemudian saya tambah beban lagi disini dia mencapai 600an Wt lebih kemudian saya akan tambah menggunakan beban setrika nya ini saya tambah menggunakan beban setrika dengan beban setrika dia mencapai 400an Wt lebih kemudian saya tambah beban lagi mencapai sekitaran hampir 500an Wt kemudian saya tambah beban lagi mencapai 500an Wt lebih hampir 600an Wt kemudian saya tambah lagi mencapai 600an Wt lebih di posisi 600an Wt lebih dia protesi off karena ada kelebihan beban kemudian terdapat kode error E12 dalam LCD ini dia dalam posisi mati dan akan hidup setelah beberapa detik ini dia sudah kembali hidup kemudian selanjutnya saya akan lakukan uji shot untuk uji shot dia kembali mati dan terdapat kode error E11 dalam LCD ini dia